Bismillahirrahmanirrahim Kemudian tentunya selamat dan salam kepada panutan kita Tuntunan kita telah dan kita Contoh kita ya Nabi Muhammad Rasulullah SAW Beserta sahabat dan keluarga beliau Tentunya juga pengikut-pengikut beliau Sampai di hari akhir nanti Ya insya Allah Juga ambil kita mohon pertolongan Allah Kita tetap isi komas Di dalam menjalankan Dunas binomil Ananda balas 12A Sudah begitu banyak yang kita diskusikan Maka kita akan lanjutkan Bapak-balasan kita yang ke bab berikutnya Yaitu bab listrik statis Ya untuk anda ustazah yang di rumah yang daring Hari ini kita masuk ke pokok bahasan kita yang berikutnya Yaitu listrik statis Nah sebelumnya UH 1 Untuk bab 1 Ini modelnya nanti ustazah buat Ustazah kirim hajar Apa yang dikirim file soal-soalnya ya Kemana ke grup Bagaimana menjawabnya ustazah bawa ke sekolah Ke waktu luring Kemudian untuk anak-anak ustazah yang memang memilih daring seterusnya Itu silahkan dikirim ke Artinya JAPRI WH ya Nanti soalnya ustazah kirim ke grup ya nak ya Tidak banyak-banyak disini Hanya ustazah harapkan keaktifan antuna Untuk terbiasa mencari referensi atau bahan bacaan Yang lain ya nak ya Oke Kita lanjutkan listrik statis Jadi Kemarin Kita sudah diskusikan Yang namanya rangkaian arus listrik searah Disini kita mau lebih kenal Mau kenal lebih jauh Si listrik ini tadi Tapi dalam hal ini Dia masih berupa dalam bentuk Kita tinjau adalah muatan listrik Jadi artinya muatan listriknya belum dipakai Atau belum bergerak Yang kita kenal dengan Start Nah Disini Ya Muatan listrik itu Ya Terdiri dari Bermuatan positif Dan bermuatan negatif Dan biasanya Kita simpulkan Dia boleh dengan Q besar Atau dengan Q kecil Ada satu buku Nanti dia pakai Q kecil Contohnya mozaik antuna ya Dasarnya nanti Q besar Tidak jadi masalah Hati-hati Karena di dalam fisika Ada juga yang simpulnya Q Dalam hal ini Q besar Masih ingat Pelajaran kera 11 Simpul apa itu sayang? Kalor 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 Ini aku Kalau mau klik ya Ya jadi Kalor ya Jadi di dalam fisika Kadang-kadang Kita harus Pahami Sebenarnya tidak payah Memisahkannya Atau membedakannya Lihat dari satuannya Ya Kalau Q Ketemu dengan kalor Pastilah itu yang dibicarakan Q itu maksudnya adalah Kalor ya Energi kalor Tapi kalau misalnya Dia nanti kolor Itu pasti Q Yang dimaksud adalah Muatan listrik Ya Sudah Nah kemudian Si muatan ini Nah dia berinteraksi Minimal Dua muatan Bisa seperti ini Ya Kenapa ini harus Antuna pahami Nanti Nah seterusnya Soal-soal yang berhubungan Dengan interaksi muatan ini Antuna itu harus paham Dengan yang namanya Arahnya Arah apanya? Ustazah Arah interaksinya Contohnya seperti ini Nah Positif dengan negatif Maka akan terjadi Ya Seperti ini Kemudian ini Iya Kemudian ini Sama juga Nolak Nolak Perhatikan Ustazah buat Biasakan Arahnya seperti ini Kenapa? Nanti selanjutnya Akan kita bahas ya Ada apa Rupanya dengan Arah-arah Nah kenapa Misalnya ini tidak Ustazah buat Kan kalau menolak Negatif Kenapa Nggak Ustazah buat Seperti ini? Sama dengan yang positif Ya kan? Ini ada Ada artinya Jadi jangan seperti ini Yang dibuat Begini ya Kenapa? Nanti Next berikutnya Maka kita Sudah Sampai disini Bisa dipahami? Jadi interaksinya Nah Ada Menimbulkan Selain besar Nanti ada Arahnya Arahnya kemana? Kalau dia Kalau Berlawanan jenis Tarik-menarik Kalau Sejenis Tolak Tolak Ini Secara kualitatif Maka secara Kuantitatif Atau hitungan-hitungan Rupanya Bisa ketemu dengan Iya Secara matematika Kita pakai Timbun seperti Dibuat 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 Yuk kecil aja Ya Mak Ya Dibuat 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Sudah saya Inilah dia interaksi Antara dua muatan Yang kita kenal dengan Gaya kolom Jadi ini satuannya Newton Masih nampak ya di kamera Jadi kalau ditanya Ya interaksi buah muatan Gaya pada dua muatan yang berinteraksi Kenapa ustazah bilang berinteraksi Kalau dia tidak berinteraksi Tidak akan timbul gaya kolom Misalnya V1 di sekolah V2 di rumah Antu Apa ada interasinya? Tidak ada ya Sudah bisa diperhami? Bisa diperhami nah Ya sekarang Nah ustazah akan Mengarahkan Antuna Bisa memahami Buku mozaik Antuna itu Terutama eksplorasinya Ustazah sangat Saik sekali dengan eksplorasi ini Inilah yang mengasah Young Brain Ya Ini yang mengasah Young Brain Jadi sekolah Antuna Sebenarnya ya Bukan ilmu yang satu Tapi mengasah Young Brain ya Sudah? Bagaimana ustazah Kalau dia lebih dari dua muatan Gitu Pak? Iya nak? Iya Gitu Kalau Antuna sudah paham Insya Allah eksplorasi Di buku mozaik Antuna Tidak ada masalah Ini nak kelihatan ya Tak perlu di foto-foto Sudah bisa dipahami ya Bisa nak? Bisa ya Alhamdulillah Ya speednya Agak 100 km per jam Pahami dulu interaksinya Secara kualitatif Nanti baru kuantitatif Kita menggunakan rumus Itu nanti kita ketemu Yang dikatakan Ketemuan Antuna tadi Yang satuannya Sangat kecil Yaitu dalam mikro Dalam satuan di mikro Jadi itu C C kuadrat Jadi itu satuan Satuan yang enak Kalau muatan Timbulnya C besar Kolom Itu C kuadrat sih Iya untuk satuan ya Saya ya Untuk satuan Ini Ini Oh sorry Untuk satuan Itu ada minusnya Kemana? C di titik Ini tidak ada Ini tidak ada Lagi-lagi ini Tidak pernah di calon Di belakang Iya kan Oke ya Sudah Sudah Kalau ini Sudah rasanya Terima kasih. 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 Medan. Terima kasih. 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 terima kasih.